Intro Adit Sorry ya, gue telat Eh tunggu tunggu, sabar Ntar kadang gue rusak lagi Ntar ya Manda, ini buat kamu Apa nih? Kurang gak ajar lo Adit, ntar apa-apaan sih? Adit, Adit Rasain lo, baru sekali pukulan udah kau Makannya, jangan macem-macem bersama gue Kamu tuh apa-apaan sih? Kalau ada apa-apa sama Adit gimana? Anu juga pingsan Kamu tuh berantem di rumah aku Kalau sampai ada apa-apa sama Adit, aku tuh ikut terlibat Bangun lo, bangun Buat dia masuk sekarang Kenapa dia masuk? Gue udah pindahin disitu Ya iyalah, mana mungkin kita ngeberin dia tergeletak disini Ayo dong, bah masuk sekarang Si Marla itu betul-betul tidak tahu terima kasih Sudah ditolong Malah minggat tanpa permisi Harusnya dia akan pamit dulu sama kamu, Anu Ma, Marla itu tahu Saya gak akan mengizinkan Marla pergi Makanya dia pergi diam-diam Kamu masih saja ngebelain dia Sudah jelas pertolongan kamu itu tidak berarti buat dia Justru dia pergi karena dia gak mau ngerepotin kita, Ma Kamu keliru Marla itu sadar betul Kalau usahanya itu gagal Usaha apa? Ya usaha dia memaksa Adit untuk menikahinya Kalaupun dia bertahan disini sampai bayinya lahir Dia pun tidak bisa memaksa Adit Untuk menerima bayi itu Dan Mama yakin Bayi itu bukan anaknya Adit Udah lama, kenapa sih masih harus dibahas? Mama hanya sekedar ingin menyadarkan kalian berdua Kalau Marla itu bukan gadis baik-baik Pergaulannya bebas Mungkin saja Adit memutuskan Marla Karena dia punya hubungan dengan laki-laki lain Ya kan? Yang pasti Marla hamil Sewaktu serumah sama Adit Bahkan Adit terus terang sama saya Dia minta tolong digugurkan kandungannya Marla Itu artinya bayi yang ada dalam kandungan Marla Itu anak Adit Kalau gak lapain dia repot-repot pakai yang gugurin segala Iya, Ma Marla itu gadis yang baik Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah Maksud kamu? Buktinya dia tidak mau menggugurkan kandungannya, Ma Artinya dia tidak mau membunuh bayi yang tidak berdosa Marla lebih tanggung jawab daripada Adit, Ma Itu yang membuat kami simpati Iya, mudah-mudahan Mama sadar di waktu yang belum terlambat Terima kasih telah menonton! 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 ketemuan disini loh jadi bukan kamu yang ajak ketemuan disini enggak kamu gimana siro kan kamu sendiri yang telepon dan titip pesan untuk makan malam disini enggak justru saya mendapatkan pesan dari sekretari saya di kantor katanya kamu yang bikin pesan disini untuk ketemuan malam ini kok jadi aneh gini sih enak nih Surya siapa dia kebohongin gue lagi mana sama janda gatal itu lagi mau kemana saya mau ngelabrak mereka mereka udah ketang ngebasah jangan Sin kalau Surya tahu kita berdua disini gawat gatal banget sih itu janda awas kamu suruh nanti ya yuk kita pergi usin yuk cepet awas nanti suruh awas aja kalau nanti kamu pulang gatal banget Mana janda genit itu? Sinta Kamu udah pulang, Shin? Gimana tadi ketemuannya? Seru nggak? Jiem kamu Jawab aja pertanyaan aku Mana janda genit itu? Siapa sih yang kamu maksud? Saya kan perginya sama Teddy Kamu nggak usah bohong Aku lihat sendiri kamu mesra-mesra Anam sama janda genit itu Di mana? Di cafe Emangnya kamu ke cafe juga? Iya Kamu kesana sama siapa? Sama Sama temen aku Siapa? Bukan urusan kamu Yang penting jawab aja pertanyaan aku Hayong aku Itu namanya kamu telah menuduh tanpa bukti autentik Kamu bisa dituntut loh Kamu harus punya saksi Eh Saksi Yoha Saya mau tanya sama temen kamu Kalau temen kamu itu betul-betul melihat saya Atau cuma ini hayalan kamu aja? Apa? Kok apa? Tampang ganteng kayak saya ini banyak, Shin Berkeliaran di mana-mana Makanya Sekarang kamu telpon temen kamu Tanya betul-betul Dia melihat saya atau enggak Kalau betul Ya terusin tuduhannya ke saya Lakin Kamu kan istri saya, Shin Kalau kamu melihat suami kamu Sama cewek lain sedang mesra-mesra Kenapa enggak kamu labrak aja sekalian? Yaudah Besok aku akan foto kamu Untuk barang bukti Foto buat barang bukti sih Foto untuk KTP Untuk kartu ID Rasain loh sekarang kan? Kejebak juga kan? Takut juga dia Rasanya kebongkar Assalamualaikum Ada perlu apa kamu kemarin? Saya mau nengokin Juwita Dia udah dua hari gak masuk kerja Apa dia sakit? Dia baik-baik saja Dan sekarang Dia punya pekerjaan baru Emang kenapa? Kerja di tempat lain Dimana ya? Bukan urusan kamu Udah Saya masih punya kerjaan lain Juwita pindah gak bilang-bilang Aneh Gak mungkin Pasti bohong Bangun Bangun Wita Udah siang Ayo Banan saya meriang Mbak Enggak Beran kamu gak panas kok Wita Kamu jangan pura-pura ya Ayo bangun Ayo Bener mbak Kau rasa saya pusing mbak Kayak mau pingsan Kalau berdiri Kamu jangan ngerjain orang ya Sekarang kamu ke belakang Kelari cucian itu Cepetan Ayo Eh Wita Bener mbak Saya sakit beneran Kalau mau gak percaya Bawa aja saya ke dokter Bawa kamu ke dokter Gak mungkin Wita Gak mungkin saya keluarin uang saya untuk kamu Ngerti gak mbak? Saya tahu Mbak Yuni pasti gak bakalan mau biayain saya berobat Ini sih pak Maaf mengganggu Ada apa? Saya butuh tanda tangan bapak Pinjaman uang? Iya pak Sudah ditunggu sama pak Adit Tapi saya gak bisa memberikan ini Sebelum ada persetujuan dari bapak Karena jumlahnya cukup besar Biar saya bicara sama dia Baik pak Apa susahnya sih? Mau minyam uang aja sulit Saya sudah terlalu banyak mengeluarkan pinjaman buat kamu Setiap kali saya minyam uang Kayan selalu mempersulit saya Itu karena pinjaman kamu Untuk kepentingan dan keperluan pribadi Emang kenapa? Gak boleh Saya ini kan pemimpin perusahaan ini juga Memang kamu pikir pemilik perusahaan sekalipun Bisa berlaku seenaknya Bisa menggunakan uang perusahaan Untuk alasan yang tidak jelas Adit Perusahaan ini punya peraturan dan manajemen Masa kamu gak ngerti-ngerti? Kayaknya gak usah berbelit-belit kayak gini deh Saya butuh uang itu Untuk apa? Itu urusan saya lah Sekarang boleh Atau enggak? Gak Adit 20 juta untuk apa, Dit? Ya untuk keperluan pribadi lah, Mah Sebanyak itu? Ya ampun, Mah 20 juta dibilang banyak Saya rasa bagi Mama 20 juta itu tidak ada apa-apanya, ya kan? Tapi kan Mama perlu tahu, Dit Mau kamu apakan uang itu Mama nih sama aja sama Pak Yan Banyak nanya Seolah-olah kayak penjahat aja Saya ditanyain terus Diintrogasi terus Lebih baik kamu kembali ke rumah ini Jadi segala kebutuhan kamu akan terpenuhi Masa saya kemari buat minta uang Bukan buat diceramahin Dit Tunggu Kenapa Mama berikan uang itu, Mah? Mama gak tega sama Adit, Lik Mama takut kalau dia marah Nanti gak mau datang lagi Emangnya nanti malam ada acara apaan, Mah? Mama mengundang Vita dan keluarganya Untuk makan malam di sini Kamu juga harus datang, ya? Pasti, Mah Saya usahakan, ya Dan Adit juga sudah janji sama Mama Nanti malam dia mau datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Vita? Iya, kalau bisa Vita diizinkan pulang lebih cepat, Yan Kenapa, Mah? Nanti malam Mama mengundang Vita dan keluarganya Makan malam di sini Dia akan perlu waktu untuk dandan Mama mau jodohin Vita sama Adit? Iya, siapa tahu jodoh Daripada Adit memilih sendiri Nanti salah Lebih baik kita yang memilikannya Perju, Mama Adit mana mau dijodoh-jodohin Namanya juga usaha, Yan Siapa tahu cocok Kamu juga jangan pulang malam, ya? Jam tujuh sudah harus ada di sini Maaf, Vita Amal ini bagaimana? Vita dijadiin sekretaris, saya ditolak Apalagi jadi istri Iya, yang ini aja Cuma mau tahu nggak, Jo? Itu anak cuma minta diambungannya doang Tapi nyalinya kecil Masa baru gue beri satu pukul ini Kao, men Kejang-kejang pula lagi Asar Eh, bentar ya, Pete Handphone gue buji Oke Halo Lo nggak kenapa-napa, Dih? Syukur, deh Gue dengar Katanya lo pingsan di rumah Amanda Iya Dia ada lagi di sini Sama gue Oke, oke Gue tahan dia, ya? Sekarang gue aman Ini kesempatan gue Si macu itu lagi asyik ngejim Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang, Tante Siang? Saya bisa ketemu sama Amanda Kamu temannya Amanda? Betul Kenalin Saya Adit Kakaknya Amanda, ya? Bukan, saya ibunya Oh, maaf Tante Saya kira kakaknya Ibunya ternyata Wah Saya benar-benar nggak nyangka Wajah Tante sama Amanda ini Seperti kakak beradik Sama-sama cantik Bisa aja kamu Maafin saya, Tante Maafin Gak apa-apa Nanti saya panggilkan Amanda, ya? Oh, iya Mari, silahkan masuk Terima kasih, ya Terima kasih, ya Jangan telat, ya Ntar malam Sayang Ada temen kamu di depan? Hari ini Aku mau janji sama siapa-siapa, kok Namanya Adit Mama juga baru sekali Kau ngeliatnya Adit Aduh Aku males ketemu sama dia Bilang aja ya Aku nggak ada di rumah Aduh, sayang Mama udah bilang Kalau kamu ada Aduh Mam Aku nggak mau ketemu sama dia Bilang aja ya Aku lagi sakit Sekarang aku lagi tidur Oke? Please Ya udah Maaf, Lunar Adit Amandanya lagi sakit Amanda sakit, Tante Sakit apa, Tante? Cuma sakit flu Tapi sekarang dia lagi tidur Nyonyak sekali Oh, yaudah Nggak apa-apa, Tante Nggak usah dibangunin, Tante Namanya orang flu Itu harus banyak istirahat Juga banyak minum Terima kasih atas pengertiannya Tante jadi nggak enak Udah dibawa ke dokter, Tante? Belum, belum Wah Sebaiknya Amanda tuh dibawa ke dokter, Tante Zaman sekarang itu banyak banget Virus flu yang berbahaya Saya bersedia, Tante Untuk nganterin Amanda ke dokter Oh Oh Terima kasih Biar Saya aja ya nanti Yang bawa Amanda periksa ke dokter Bener, Tante Nggak perlu bantuan saya Saya nggak ada masalah kok, Tante Atau mesti nungguin Amanda sampai bangun Nggak ada masalah, Tante Nggak perlu Nggak perlu Terima kasih loh Atas perhatiannya Jauh satu ini bener-bener konyol Saya pamit dulu, Tante Iya Ini, Tante Tolong sampaikan Bingkisan buat dia Saya pamit dulu, Tante Iya Berisi Gimana berhasil? Lumayan Cincin lo laku Dan kalung lo juga Nyuangnya Thank you ya Besok tolong jualin barang-barang saya lagi Insya Allah ya Sekarang uang saya udah cukup Untuk beli tiket ke Amerika Kalau uangnya hanya cukup Buat beli tiket Di Amerika lo mau hidup pakai apa? Dimana ada kemauan Pasti disitu ada jalan Gue tahu lo Cewek tegar dan mandiri Tapi ingat Sekarang lo gak hanya mikirin diri lo sendiri aja Tapi lo harus mikirin yang bakal jadi anak lo Saya juga yakin Saya akan menjadi ibu yang baik Ini sayang Apa isinya nak? Wah Pasti perhiasan sayang Ayo Buka dong nak Mama mulian Ya kan? Gue bilang juga apa Mana pasti nelfon gue setelah gue kasih hadiah ke dia Dimana-mana Kalau cewek dikasih perhiasan Ya pasti seneng lah Tapi gue salut Lo udah jadi playboy sejati Ini Sarah Bentar dulu ya Halo Apa kabar? Kamu masih sakit kan? Ketemuan? Dimana? Yakin kamu udah sehat betul? Oh gitu Ya udah sekarang saya kesana ya Oke bye Ngajak ketemu nih Oke Gue juga bilang apa kan? Namanya berlian tuh gak pernah gagal melakukan hati wanita Ya kan? Ya udah gue coba dulu ya Ya Bisa saya bantu pak? Saya nyari temen saya namanya Amanda Tamunya mbak Amanda Pak Adit ya? Iya Kebetulan ini ada titipan dari mbak Amanda Mbak Amanda mendadak berhalangan Barusan dia kemari membatalkan reservasi Sekalian menitipkan barang itu buat bapak Halo Ya ada apa ma? Acara malam ini Iya 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 Nanti nanti saya datang kalau misalnya saya sempat ya Iya bye Gue gak punya wakannya Waktu buat makan malam di rumah mama Masih ada yang lebih penting daripada makan malam sama mama Hari ini saya gak bisa sekolah Karena kunci kamar saya diambil sama Bang Asnan Ya Allah Tolonglah saya supaya saya bisa sekolah lagi Besok saya akan menghadap ke bosnya si Wita Pasti deh bosnya si Wita gak akan keberatan untuk minjemin uang buat biaya berwat si Wita Tapi itu artinya Kalau dia sembuh dia harus kerja lagi Kamu gak bisa nanti terus di rumah Yun Heran Heran Kenapa sih si Wita tiba-tiba berubah pikiran kayak gitu Jadi gak mau sekolah Kalau begitu maunya Mau gimana lagi Kalau dia kerja kan minimal dia bisa ngasih gaya sama kita Lah terserah abang aja deh Sudah capek Saya udah capek ngebunjukin si Wita untuk sekolah Alhamdulillah Akhirnya saya boleh kerja lagi Itu artinya Saya bisa sekolah seperti biasa Terima kasih ya Allah Engkau telah mengabulkan doa saya Halo selamat malam Bisa bicara dengan Manda Sedang keluar Sedang keluar Iya Setahu saya Amanda lagi sakit flu tante Ini adik tante Oh nah adik Anu Amandanya sedang pergi ke dokter Iya 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 Ada pesan? Enggak tante Makasih tante ya Siapa? Mama Curigaan banget sih kamu Halo Iya ma Apa? Aduh gawat Ma tapi Iya 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 Oke oke Dah Fit Sorry aku harus pulang sekarang Sekarang? Ada urusan penting Urusan apa? Urusan keluarga Yaudah ya Ya udah ya Li Nanda dateng kak? Enggak ma Mas Nanda lagi ada kerjaan di kantor Jadi gak ikut Ma Mama cantik banget ya Dan terambut mama udah mulai panjang Alhamdulillah Mama kirain gak akan tunggu lagi Sudah telepon adik Belum ma Telepon dulu kia Iya ma'am Berangkat ke dokternya dari jam berapa tante? Dari jam berapa ya? Maaf na'adik tante lupa Sekarang udah jam sembilan Ya mungkin aja Dia ke dokter Terus antriannya jadi panjang Iya kan? Iya iya kali Manda Manda Kamu kan lagi sakit Ngapain kamu nyutri sendirian? Tante tinggal dulu ya Iya tante Manda Diet Tante dokter bilang Saya harus istirahat Lagian kepala saya pusing Abis minum obat Kalau begitu Saya gak akan ganggu kamu lama-lama Saya cuma pengen naik keadaan kamu doang kok Tadi dokter juga bilang Kalau flu saya ini bisa nular loh Mendingan kamu pulang ya Diet Saya gak mau kamu ketularan Oke Kalau gitu saya pamit dulu ya Kamu cepet sembuh Pamitin ke mama kamu Ma Mama Iya sayang Ma Aku pergi dulu ya Daaah Daaah Haaah Haaah Kok jadi tinggal sebentar? Udah berani macem-macem kayak gitu. Atau gitu... Atau gitu kok gak bakal balik ke sini lagi tadi. Cowok kamu ini adalah cowok yang tidak setia. Adit. Kamu ngebuntutin saya ya? Saya cuma khawatir sama kamu. Kamu lagi sakit kan? Kepala kamu pusing abis minum obat kan? Makanya saya ngetitin kamu, supaya bisa ngejagain kamu. Alasan? Skor kita sekarang satu sama. Satu sama? Sakit flu kamu itu pasti cuma alasan dong buat ngindarin saya kan? Ya kan? Manda, saya keberatan kalo misalnya kamu nolak hadiah saya. Saya gak bisa terima hadiah itu dari kamu. Emangnya kenapa? Karena saya gak kenal sama kamu. Tapi saya kenal sama kamu. Kita tuh kenal baru. Gak wajar lagi kalo kamu ngasih hadiah sama saya. Apalagi itu perhiasan. Enggak, Dit. Iya, tapi... Udah ya. Udah. 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 Udah, kayak banget aja gue gak akan nyerah. Suatu saat nanti, lo pasti akan bertekuk lutut di hadapan gue. edu pasti. Halo, Kalika. Ada apa? Apa? Mama? Mama, kenapa? Mama, kan ada hikmahnya? Mama, mana? Oh, Ibu di... Saya tuh nggak nyangka sama sekali, Vita, kerja di kantor. Jadi kita bisa ketemu lagi. Nah, Adit. Yang ditunggu-tunggu. Mama? Dit, ayo dong duduk. Biar makan malamnya bisa kita mulai. Duduk, sayang. Jangan masih kenal, Adit, kan? Adit, ini mamanya Vita. Apa kabar? Baik, Namta. Kamu benar-benar berubah, ya, Dit, ya? Kamu mirip sekali dengan almarum ayah kamu. Umi. Umi. Nyawa. Tolong panggilkan Adrian sama Ana, ya. Kita siap makan. Ya. Ayo dong, jangan diem aja. Ngobrol. Amanda. Kok kamu udah kembali lagi cepat amat, Nah? Itu cowok tuh yang bener-bener brengsek. Dia tuh nggak bisa dipercaya, Mam. Kamu bertengkar sama Peter. Baru aja ditinggal sebentar. Masih udah dinempel sih sama cowok lain. Mungkin dia kesel sama kamu karena kamu tinggalin. Iya, tapi itu kan bukan alesan buat dia bisa tebar pesona sama cowok lain. Aku tuh malu, Mam. Mereka tuh tahu aku pacarnya Peter. Emangnya dia pikir... Cuma dia yang bisa kepecicilan kayak gitu. Tungguin aja. Lo bakal nerima pembalasan dari gue. Terima kasih, ya. Sama-sama. Justru kami yang harus berterima kasih karena kami diundang makan malam. Kamu, Fit, sering-sering kesini, ya. Jangan sukan-sungkan. Iya, Tante. Permisi dulu, ya, Tante. Iya. Mari, Jeng. Mati-mati, ya. Ma, Mama kok tega banget sih? Ngebohongin saya cuma gara-gara ada tamu doang. Yang ngebohongin siapa? Kamu, kan? Iya, Dit. Kan kamu janji untuk datang makan malam. Kamu lupa. Saya kan bilang, kalau sempet, nggak janji. Kalau saya nggak ngakalin kamu, kamu nggak bakalan muncul, dan Mama akan kecewa. Dan bukan Mama saja yang kecewa. Mereka juga, Dit. Vita dan Mamanya sengaja menyempatkan diri untuk ketemu sama kamu. Ketemu? Ngapain ketemu? Saya sama Vita tiap hari udah ketemu di kantor. Nah, saya tahu nih maksud Mama. Ma, mendingan Mama nggak usah buang-buang waktu deh, Ma. Maksud kamu apa? Mama bakal ngejodoh-jodohin saya, kan? Masa nggak mau, Ma, ada jodoh-jodohin. Apalagi sama Vita. Nggak mau, Ma. Adit. Saya aja yang lebih tua nggak mau dijodohin. Iya sih, cuman mungkin Mama khawatir kali. Kalau khawatir, dinasehatin, bukan dijodoh-jodohin. Percuma. Saya yakin nggak akan berhasil. Maksudnya Mama tuh lebih mendidik Adit untuk bertanggung jawab. Oh, jadi menurut kalian berdua, Mama ini salah? Iya. Ma, jangan salah faham, Ma. Mustinya kalian menghargai usaha saya dan Mama. Karena kami sudah berbuatan terbaik untuk masa depannya Adit. Sedangkan kalian, apa yang kalian lakukan untuk Adit? Lika, kok kamu ngomong begitu sih? Saya sama anak kan menolong Adit. Jangan ngomong gitu dong. Menolong dalam hal apa? Kalian berdua itu hanya menolong Marla, bukan menolong Adit. Iya, tapi kan dengan menolong Marla kan berarti menolong Adit juga. Kan bayi yang ada di dalam kandungan Marla cucu Mama. Nah, udah deh, An. Itu-itu terus alasan kamu. Ma, siap luang dulu ya, Ma. Udah malam. Iya, Ma. Nisi. Lihat ya. Sekarang Sinta betul-betul sudah mati kutu, Ted. Cheers. Tapi kok gue jadi khawatir ya? Khawatirin apa sih, Ted? Apalagi yang perlu dikhawatirin. Sekarang kan posisiku udah enak banget ini. Kalau ternyata si Sinta bener-bener suka sama Robi gimana lo? Itu sih. Nggak mau kesin, Ted. Mungkin. Sinta itu cinta mati sama gue. Apalagi waktu itu, Ted. Gue pernah, pernah beduan sama sewek. Waduh, si Sinta cemburu-nya ujibila amin jalik. Yang namanya manusia tuh bisa berubah. Lama-kelamaan si Sinta bisa sebel sama lo. Dan pada saat yang bersamaan, si Robi tuh ada di sampingnya si Sinta. Bukan nggak mungkin lah si Sinta naksir beneran sama Robi. Emangnya bisa begitu? Mungkin nggak? Duh gimana sih kalau mau nanya balik sama gue? Ya iyalah. Udah lah, Sinta. Jangan nangis terus dong. Saya nggak tahan dan nggak tega kalau ngeliat wanita tuh menangis. Saya nggak tahu mesti gimana lagi, Rob. Kamu udah nolongin saya, tapi Surya tetap aja... Sinta, seharusnya kamu tuh jujur sama diri kamu sendiri. Maksud kamu jujur gimana, Rob? Ya, sebetulnya kamu tuh bener-bener mencintai Surya atau tidak? Atau kamu takut dicerai sama Surya, terus kamu jadi janda? Saya... Di jaman sekarang ini, Sinta, cerai itu menjadi suatu hal yang lumrah kalau kamu mempertahankan rumah tangga cuma karena faktor takut malu. Bercuma. Yang nomor satu itu adalah kebahagiaan. Jadi, buat apa kamu mempertahankan status rumah tangga kamu sekarang ini? Kalau kamu sendiri nggak bahagia. Kalau ngini pemberian adit waktu pertama kali kita kenalan di Amerika. Waktu itu adit romantis banget. Sampai-sampai saya putusin pacara saya demi adit. Kalau yang itu berkesan buat lo, ya jangan dijual. Saya butuh uang. Lagian ini kan cuma kalung. Dan buat apa saya menyimpan kenangan manis saya sama adit kalau aditnya udah ngelupain saya? Lebih baik saya buang semua kenangan masa lalu saya sama adit. Dan itu akan membuat saya lebih lupa sama adit. Pasti kalung itu harganya mahal ya. Saya cuma butuh satu juta lagi untuk nambahin tiket ke Amerika. Tapi ingat, hari ini lo harus cek ke dokter lah. Saya udah nggak apa-apa kok. Saya nggak perlu check up lagi. Tolong jualin kalung ini ya. Insya Allah. Maaf, nak. Ada telepon. Waalaikumsalam. Iya, mbak. Belum ada kabar mengenai Marla. Pasti, mbak. Pasti akan saya kabarin. Iya, mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Gue nggak enak kalau harus terus ngebohong sama mbak Ana. Cuma untuk sementara kok. Kalau saya udah di Amerika, kamu nggak perlu bohong lagi. Yang bener, loh. Bener, Dit. Si manda itu baru aja mutusin cowoknya. So tau, loh. Tau dari mana. Barusan tuh gue ketemu dia di gym. Terus mukanya pucat banget. Tau-taunya dia baru diputusin sama manda. Gue bilang juga apa. Pasti adit bakal dapetin amanda. Iya, 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 iya. Tau deh, loh hebat. Tapi menurut gue, sebelum si manda dilirik sama cowok lain, mendingan lo tuh buru-buru. Udah, tenang aja, bro. Gue tau apa yang harus gue lakuin. Tapi terima kasih ya atas informasinya. Lihat dulu ya. Pak Adit, ini ada yang harus ditandatangani. Saya harus pergi. Tapi, Pak. Adit. Ngapain kamu disini? Tenang aja, Dit. Saya kesini bukan minta kamu buat tanggung jawab kok. Saya kesini mau pamit. Pamit kok sama saya? Emang saya orang tua kamu apa? Dit, kita kan jadian baik-baik. Sekarang kita putus juga harus baik-baik. Kamu boleh lega. Karena sekarang saya gak akan ganggu kamu lagi. Sekarang saya udah mutusin untuk saya balik lagi ke Amerika. Bagus kalau begitu. Saya setuju sama keputusan kamu. Saya ada janji. Sorry. Sayang. Saya badeok. Sayang. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton